Dewi Sri Tanjung mencari ayah kandung jilid tiga. Erkelahian satu lawan dua ini makin lama menjadi semakin sengit. Lebih-lebih sarindah dan saruiah didorong oleh rasa penasaran, menyebabkan kakak beradik ini mengerahkan seluruh kepandayan yang mereka miliki. Serangannya ganas dan menyambar-nyambar, pukulannya bertubi-tubi mengarah bagian tubuh lawan yang mematikan. Akan tetapi yang mengemaskan, semua serangan itu hanya mengenai tempat kosong. Bagi kakak beradik ini gerakan Dewi Sri Tanjung teramat cepat di samping aneh, sehingga tidak berhasil menyentuh ujung bajunya. Dewi Sri Tanjung melawan keroyokan ini dengan hati mantap dan tanpa rasa gentar sedikitpun. Makin lama berkelahi, peredaran darah dalam tubuhnya makin tambah lancar, dan hawa sakti dalam tubuh menyebar sendiri tanpa ia gerakan, dan gerakannya menjadi semakin lues dan berbahaya, di samping juga tidak merasakan lelah. Gadis ini masih tetap dalam keadaan segar, secebaliknya sarindah dan saruiah dadanya sesak hampir kehabisan nafas, peluh sudah membanjir membasai tubuh. Sarindah yang berangasan menjadi tidak telatan lagi. Wiyah teriaknya. Mari kita gunakan pedang. Sering. Sering dua lerat sinar putih sudah menyambar tubuh lawan. Tetapi Dewi Sri Tanjung menghindari serangan ini dengan mantap, sekalipun masih tetap bertangan kosong. Untung sekali gadis ini ketika berhadapan dengan kaligis dan sangkan, ia amat memperhatikan gerak serangan lawan. Maka sedikit banyak ia sudah mengenal ilmu pedang lawan. Namun diam-diam timbul pula rasa heran dalam hati. Gadis ini. Ternyata walaupun gerakannya serupa tetapi lawan ini gerakannya lebih cepat dan lebih bertenaga. Sekalipun demikian gadis ini dapat menghadapi serangan bertubi-tubi tanpa kesulitan. Ilmu tangan kosong yang bernama sindung riwut ternyata menolong dirinya dari ancaman bahaya. Dewi Sri Tanjung tidak sadar sama sekali, bukan hanya ilmu ajaran gurunya saja yang menolong dirinya. Gadis ini tidak sadar bahwa di samping ilmu tangan kosong ini merupakan kesaktian tingkat tinggi, juga air susu harimau yang menghidupi dirinya ketika bayi itu amat besar pengaruhnya bagi dirinya. Air susu harimau yang memberi hidup pada saat dirinya masih bayi, pengaruhnya mempunyai tubuh yang kuat luar biasa. Kring Kring sentilan jari tangannya menyebabkan dua pedang itu terpental dan menyeloweng. Kemudian dia disusul oleh gerak tangan dan kaki menyerang, menyebabkan dua gadis itu meloncat untuk menghindarkan diri dari serangan, sambil meringis karena lengannya bergetar hebat. Sarindah tambah penasaran, lawannya belum juga mencabut pedang, teriaknya, cabutlah senjatamu. Apakah engkau memang ingin mampus? Tangan dan kakiku masih sanggup menghadapi engkau berdua, sahut Dewi Seri Tanjung dingin. Hiyaat pelengking Sarindah yang sudah menerjang maju menyebabkan pedangnya ke arah leher. Kemudian diikuti oleh gerakan Sarwiah yang menyerang bagian bawah. Tetapi walampun serangan dua orang gadis ini demikian cepat, Dewi Seri Tanjung dapat bergerak lebih cepat lagi. Terang kakak beradik ini kaget dan pucat. Secara tidak terduga pedang mereka berbenturan lawan. Tadi Sarindah hanya merasa pedangnya disenti lawan dan ia sudah berusaha menahan gerak tangannya namun tidak juga berhasil, sehingga sabatannya yang luput malah mengarah Sarwiah dan ditangkis. Selakanya dua orang gadis ini seperti tidak merasakan lengannya bergetar. Mereka sudah kembali menerjang dengan serangan maut. Pendeknya mereka harus dapat membunuh gadis ini kalau tidak dapat menangkap. Si tangan iblis terbelalak heran. Sungguh sulit dipercaya dua orang cucunya itu mengeroyok, tidak juga dapat mengalahkan lawan yang lebih muda dan hanya bertangan kosong. Sungguh hal ini merupakan tamparan hebat bagi dirinya, murid-muridnya belum pantas muncul di depan umum dan membanggakan kepandainya. Dari heran kakek ini menjadi penasaran dan jengkel. Sebab, sulit diharapkan dua orang cucunya ini dapat mengatasi gadis muda itu. Ia menjadi tidak telatan lagi harus menunggu. Indah! Wiah teriaknya. Mundurlah! Biar kakekmu yang menangkap bocah sombong itu. Perintah kakeknya ini diam-diam menyebabkan kakak beradik ini tidak senang. Dada mereka sudah sesak, peluh sudah membanjir nembasai tubuh seperti mandi, dan tenaga mereka juga sudah hampir habis. Maka setelah mereka menyerang berbareng dengan serangan berantai, kemudian mereka melompat meninggalkan gelanggang. Dan kedudukan mereka sekarang sudah diganti oleh kakek itu. Bocah! Engkau jangan jual lagak dan sombong di depanku hardiknya. Siapakah yang jual lagak dan sombong sahut gadis ini tanpa gentar? Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Tetapi engkau sendiri yang sudah memaksa memusuhi aku. Sepasang mata si tangan iblis mendelik mendengar jawaban itu. Ia merasa tersinggung. Sebab memang demikianlah kenyataannya, ia yang memaksa gadis ini supaya menuntut untuk ditangkap. Namun sebagai seorang kakek, tentu saja si tangan iblis merasa malu harus menghadapi gadis muda ini. Karena itu si tangan iblis berusaha menyabarkan diri. Lalu berkata, Bocah! Apabila engkau tidak mempunyai hubungan dengan gajah mada, tentu aku tidak memusuhi. Karena itu sebelum aku menggunakan kekerasan, menyerahlah engkau, aku jadikan Sandra. Sepasang mata gadis ini menyala. Jawabnya lantang, apakah salah nfa orang mempunyai hubungan dengan gajah mada? Orang yang berani memusuhi beliau berarti pemberontak? Kurang ajar kau bentak sarindah lantang penuh emosi, siapakah yang mau memberontak? Kami memusuhi gajah mada karena dia jahat. Tahukah engkau bahwa gajah mada berdosa kepada kami, karena sudah membunuh orang tuaku? Mendengar bentakan sarindah yang menyebutkan gajah mada sudah membunuh orang tua sarindah, tentu saja seri tanjung terbelalak. Dirinya sendiri sejak kecil belum pernah kenal siapa ayah bundanya. Ia amat merindukan kasih sayang ayah dan ibu. Maka kalau benar orang tua gadis ini sudah dibunuh gajah mada betapa menyesal dan sedihnya. Dan kalau demikian, apakah gajah mada itu jahat? Namun dugaannya itu cepat bantah sendiri. Manakah mungkin raja memilih orang jahat menjadi pembantunya dan menguasai seluruh negeri? Bukankah ini hanya fitnah saja? Teringatlah ia kemudian akan peristiwa yang baru saja terjadi. Kalau setiap orang gampang saja memfitnah orang lain, tentunya untuk memfitnah Mahapatih Gajah Mada juga tidak sulit. Berdasarkan apa yang tadi ia dengar, maka Dewi Seri Tanjung mendelik marah. Dan peratnya, engka sendiri yang kurang ajar dan lancang mulut. Huh, mulutmu pun patut dihajar. Siapakah yang mau percaya omong kosongmu itu? Tentu kau sudah memfitnah nama baik Mahapatih Gajah Mada. Si tangan iblis tidak telatan lagi harus bertengkar mulut. Maka sambil mendelik bentaknya, bocah. Menyerahlah sebelum aku turun tangan. Hem, Dewi Seri Tanjung mendengus dingin. Aku tidak bersalah, mengapa aku harus menyerah kau tangkap dan harus menuruti kehendakmu? Huh, engkau berani menentang perintah si tangan iblis. Aku tidak menentang tangan gendroa atau kaki banas pati. Aku tidak menentang siapapun. Akan tetapi sebaliknya aku tentu memela diri jika orang bermaksud jahat kepada aku. Huh, 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 si tangan iblis terkekeh saking penasaran. Lekas cabut pedangmu, yang kemudian menyebabkan engkau menjadi sesombong ini. Akan tetapi Dewi Seri Tanjung selalu ingat akan pesan kakeknya, tidak boleh Semilrono menggunakan pedang pusaka tunggul-wulung apabila tidak terancam bahaya benar-benar. Huh, untuk apa senjata? Tangan dan kakiku masih cukup mampu menghadapi kau. Hampir meledak dada si tangan iblis saking marah, mendengar jawaban yang tak kabur ini. Sungguh sulit ia percaya, gadis ini akan melawan dirinya dengan tangan kosong. Bocah bentaknya sambil menerlik. Engkau terlalu sombong. Tetapi baiklah, lekas bersiap diri menghadapi seranganku. Apabila engkau sanggup melawan aku sampai 15 jurus saja, engkau boleh pergi dan tak kuganggu lagi. 15 jurus? Apakah ucapanmu ini dapat aku jadikan pegangan? Kurang ajar kau bentak si tangan iblis menggeledek. Aku seorang tua. Sekali bicara takkan mungkin ku cabut kembali. Engkau akan aku bebaskan dan tidak kuganggu lagi, apabila sanggup melawan aku sampai 15 jurus saja. Janji itu tentu saja amat mengembirakan Dewi Sri Tanjung. Bagaimanapun pula ia merupakan orang baru di dalam masyarakat. Kemenangannya yang dua kali berturut-turut itu belum juga dapat dijadikan ukuran bahwa dirinya sudah mampu menghadapi bahaya. Maka bagaimanapun ia agak gentar juga menghadapi kakek ini. Akan tetapi kakek ini sudah berjanji sendiri. Bukankah apabila dirinya dalam 15 jurus belum dapat ia kalahkan, berarti dirinya bebas? Diam-diam ia berjanji kepada dirinya sendiri akan berhati-hati. Sedikit banyak ia sudah mengenal ilmu tata kelahi murid-muridnya. Maka kiranya takkan begitu jauh perbedaannya dengan apa yang akan dipergunakan oleh kakek itu. Sama sekali tidak disadari oleh gadis ini, sekalipun ilmunya serupa, tetapi digunakan oleh murid dan gurunya, tentu berbeda jauh sekali. Ilmu tata kelahi di dunia ini, sekalipun bermacam-macam gaya dan nama pada dasarnya memang hampir sama. Meskipun demikian keampuhan ilmu bukanlah terletak pada ilmu itu sendiri. Sebab kecerdasan pengalaman dan latihan maupun hawa sakti dalam tubuh memegang peranan menentukan dalam setiap perkelahian. Karena dari setiap gerak serangan maupun tangkisannya, akan mengundang tenaga tidak tampak, sesuai dengan tingkat kemahiran orang itu sendiri. Dan tanpa ragu sedikitpun, Dewi Seri Tanjung sudah melesat ke depan. Ia langsung menyerang bagian atas kakek itu. Terbelalak juga kakek ini melihat kecepatan gerak gadis muda ini, sekalipun ia tadi sudah memperhatikan cukup lama. Sehingga diam-diam kakek ini sudah dapat mengenal ilmu gadis ini sekalipun baru serba sedikit. Si tangan iblis tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Ketika tangan Dewi Seri Tanjung sudah hampir menyentuh tubuhnya, barulah kakek ini mengebutkan tangan kiri disusul gerakan tangan kanan yang seperti kilat cepatnya menyambar pergelangan tangan gadis ini. Wut-wut! Aylih! Si tangan iblis berseru tertahan sambil menarik kembali tangannya lalu berjungkir balik ke samping. Kalau saja Dewi Seri Tanjung tidak dapat bergerak segesit burung walet tentu sekali gebrak sudah tertangkap dan tidak dapat berkutik lagi. Ia tadi gembira melihat lawan tidak bergerak. Tetapi ketika tangan kakek itu mengebut ia menjadi kaget. Dadanya seperti tertindih oleh batu sebesar gajah di samping pula menyambar hawa panas sekali, hingga dirinya sesak nafas. Belum juga hilang rasa kagetnya, tangannya sudah hampir tertangkap si kakek. Saking gugupnya ia sudah membanting diri ke samping lalu berjungkir balik. Heh, 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 si tangan iblis terkekeh. Hanya seperti itu kepandayanmu sudah berani jual lagak dan sombong di depan si tangan iblis. Dewi Seri Tanjung mendelik marah, tetapi tidak membuka mulut. Apa yang baru saja terjadi menyebabkan gadis ini sadar dan tidak boleh sembrono lagi. Sambaran tangan yang menyebabkan dadanya seperti tertindih batu, membuktikan kakek ini seorang tokoh sakti. Dan walaupun sambaran tangannya jauh kalah kuat dibanding dengan gurunya, namun bagi dirinya merupakan ancaman bahaya pula. Sambil menguatkan hati gadis ini sudah kembali melesat ke depan melakukan serangan lagi. Tetapi sambil menyerang ini ia sudah waspada. Ia harus menggunakan kecepatan gerakannya. Dan sebagai seorang gadis yang tidak tolol, ia tahu bahwa dalam melayani kakek ini tidak perlu bernafsu untuk mengalahkan. Yang penting asal dirinya dapat menjaga diri tidak keroboh oleh lawan dalam waktu 15 jurus. Apabila dirinya dapat melayani sampai 15 jurus sesuai dengan perjanjian, dirinya bebas. Dan ia percaya apabila dia menggunakan kecepatannya bergerak, kiranya akan dapat bertahan lebih dari 15 jurus. Wut. Wut sambaran tangan kakek itu berusaha menangkap lengan Dewi Sri Tanjung lagi. Kemudian ketika tangannya bergerak mendorong, sambaran anginnya mengenai tempat kosong. Si tangan iblis keheranan ketika lawannya lenyap dari depan matanya. Tetapi tiba-tiba ia merasakan angin pukulan menyambar dari belakang. Tanpa memutarkan tubuhnya, ia membalikan tangannya ke belakang punggung untuk menangkis. Plap. Ayuh. Gadis ini kaget sekali ketika merasakan lengannya tergetar hebat sekali ketika pukulannya bertemu dengan langan lawan. Guna mematahkan tenaga lawan ia sudah berjungkir balik beberapa kali, kemudian gadis ini sudah berdiri tegak lagi dan siap siaga. Si tangan iblis terbelalak tangkisannya tidak menyebabkan gadis ini roboh. Anak setan kah bocah ini? Kakek ini hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri. Apakah tubuh bocah ini kerasnya melebihi batu? Dari heran kakek ini menjadi marah. Tiba-tiba si tangan iblis menggeram lalu tubuhnya melesat ke depan menyerang. Sepuluh jari tangannya dikembangkan. Kukunya yang panjang dan runcing membentuk cengkeraman dan sulit dibayangkan akibatnya apabila tercengkeram. Sedikitnya kulit akan robek dan sebagian dagingnya akan terpisah dari tubuh. Akan tetapi Dewi Sri Tanjung tidak gentar dan ia percaya kegesitannya bergerak. Dan dalam pada itu, pengalamannya berbenturan tangan tadi hanya menyebabkan lengannya kesemutan, menyebabkan gadis ini menjadi mantap dan besar hati. Membuktikan bahwa tangannya cukup kuat menghadapi lawan tua ini, sekalipun dalam hal tenaga sakti masih jauh ketinggalan. Perkelahian antara gadis muda dengan kakek ini biar langsung cepat. Angin pukulan si tangan iblis menyambar-nyambar, tetapi dengan kecepatannya bergerak, Dewi Sri Tanjung dapat menghindarkan diri, sehingga pukulan kakek itu tidak pernah dapat menyentuh tubuhnya. Dan saking cepatnya bergerak lenyaplah bayangan tubuh gadis ini dan yang tampak tinggal segulung warna biru muda yang berkelebat ke sana dan kemari. Dalam waktu singkat lima jurus sudah dilewati. Pukulan si tangan iblis tidak juga berhasil menyebabkan gadis ini roboh. Hal ini di samping menyebabkan si tangan iblis. Keheranan juga menimbulkan penasaran. Akibatnya kakek ini menjadi lupa kedudukannya sebagai orang tua. Ia terus menghujani serangan berbahaya, sehingga angin yang kuat semakin melanda dalam gelanggang. Sarindah dan Sarwiah yang menonton terbelalak. Meta dua gadis ini tidak berkedip dan hatinya tegang. Pantas saja mereka tadi mengeroyok dan menggunakan pedang, tidak juga berhasil mengalahkan gadis yang bertangan kosong itu. Terbuktilah sekarang gadis yang lebih muda itu bukan gadis mirangan. Memperoleh bukti bahwa kepandayan mereka berdua masih di bawah gadis baju biru muda itu, berkuranglah rasa malu dan penasaran mereka. Mereka berdiri tanpa bergerak dan perhatian mereka tercurah di gelanggang. Mereka berharap agar kakek mereka cepat dapat mengalahkan dan menangkap gadis itu, sehingga kemudian dapat menghina gadis itu. Saking asyik memperhatikan perkelahian yang berlangsung sengit itu. Sarindah maupun Sarwiah menjadi lengah. Mereka menjadi lupa kepada sangkan dan kaligis. Dua orang pemuda itu menggunakan kesempatan di saat orang lengah, diam-diam dan dengan gerakan hati-hati sudah pergi meninggalkan tempat itu. Sarwiah teringat kepada sangkan dan kaligis sudah terlambat. Celaka. Dua bangsat itu sudah mingkat ujarnya. Sarindah kaget dan cepat memandang ke arah sangkan dan kaligis tadi duduk. Dua orang gadis ini kemudian mi lompat hampir berbareng, lalu berlarian mengejar ke arah barat. Tetapi betapa kecewa dua gadis ini, setelah mencari kesana dan kemari, dua pemuda itu tidak tampak lagi batang hidung dan bayangannya. Maka pada akhirnya dengan hati masgul, dua gadis ini kembali lagi ke tempat perkelahian. Ketika itu sepuluh jurus sudah lewat. Perkelahian cepat sekali dan angin yang kuat menyambar sekitarnya. Sarindah berteriak kepada kakeknya, kek, celaka. Sangkan dan kaligis melarikan diri. Si tangan iblis tidak menyaut. Tetapi rasa marah nfa semakin menjadi-jadi kepada gadis muda yang ulet ini. Karena gara-gara bocah inilah dua orang muridnya yang sudah tertangkap dan tinggal memberi hukuman, sekarang dapat melarikan diri. Memang semula kakek ini berkeyakinan, dalam dua gebrakan saja bocah ini tentu dapat ia kalahkan. Namun ternyata sekarang, sepuluh jurus sudah lewat, harapannya belum terwujud. Gadis ini ternyata masih dapat memberi perlawanan baik sekali dan gerak cepatnya tidak juga berkurang, sekalipun ia sudah berusaha menekan lawan muda ini dengan kebutan dan dorongan bertenaga. Seakan pengaruh tenaganya begitu saja lenyap dan gadis ini masih tetap segar serta kecepatan nfa geraknya juga tidak berkurang. Maka kakek ini berapi-api sambil terus bergerak dalam usahanya mengalahkan gadis ini. Maka timbulah niatnya sekarang untuk mengerahkan tenaga saktinya agar dapat membuat gadis ini tidak berkutik lagi. Maka sambaran kebutan dan pukulannya makin bertambah kuat dan angin yang dasyat menyambar-nyambar. Dewi Seri Tanjung kaget juga merasakan sambaran pukulan lawan terasa semakin kuat dan menyebabkan dada sesak. Akan tetapi Dewi Seri Tanjung terus berusaha mempertahankan diri dan berusaha pula menahan pengaruh tenaga lawan yang menekan itu. Selakanya sekalipun sudah berusaha keras untuk bertahan, tidak urung gadis ini terengah-engah di samping peluh mulai membasai sekujur tubuh. Tiba-tiba Dewi Seri Tanjung berseru nyaring, sudah lima belas jurus. Sambil berkata gadis ini sudah melompat jauh dan menghindarkan diri dari pukulan kakek itu. Lalu sambungnya, sekarang aku mau pergi dan jangan ganggu aku lagi. Berhenti teriak si tangan iblis menggeledek. Pengaruhnya kuat sekali sehingga Dewi Seri Tanjung yang lari, berhenti dan membalikan tubuh. Ada apa lagi? Bukankah kau sendiri sudah berjanji takkan mengganggu lagi? Huhuh, enak saja engkau bicara bentak si tangan iblis. Janji itu sudah aku cabut. Jika engkau tetap keras kepala, jangan sesalkan aku kalau aku menggunakan tangan maut. Sepasang maju gadis ini merah menyala. Kakek itu sendiri yang sudah berjanji, tetapi mengapa tiba-tiba dicabut sendiri tanpa malu sedikitpun? Akan tetapi si tangan iblis tidak memberi kesempatan kepada gadis ini membuka mulut. Kakek ini sudah menerjang maju dengan gerakan menubruk dan mencengkeram. Diam-diam Dewi Seri Tanjung amat khawatir, dan ia sadar sekali ini harus hati-hati di samping tidak mungkin dirinya harus bertahan hanya dengan kosong. Tadi ia memang berharap agar dapat bertahan dalam 15 jurus dan dirinya bisa bebas. Maka yang penting asal dirinya dapat bertahan selama 15 jurus itu sudah cukup. Sebaliknya sekarang terus bertahan akibatnya hanya bakal merugikan diri sendiri, karena perkelahian tanpa batas dan tanpa dapat membalas, dirinya sendiri yang akan kehabisan tenaga. Merasa dirinya tak mungkin dapat bertahan lagi ini, maka tiba-tiba sering. Seleret sinar biru menyambar ketika pedang pusaka tunggul-wulung yang ia sembunyikan di dalam baju itu ia cabut dari sarungnya. Katanya dingin, hem, engkau terlalu memaksa aku. Siapa takut? Si tangan iblis terbelalak melihat pedang yang mengeluarkan sinar biru itu. Sebagai seorang tokoh yang sudah luas pengalaman sekali pandang sudah dapat membedakan mana pedang baik dan mana pedang tidak baik. Pedang bagus. Serahkan padaku teriak kakek ini yang amat ingin. Sarindah dan Saruiyah pun melihat sebatang pedang yang mengeluarkan sinar biru itu. Maka dua gadis ini pun menjadi ngiler dan ingin sekali memiliki. Karena pedang pusaka tentu akan banyak kegunaannya. Kek, rampaslah pedang itu dan berikan padaku, teriak sarindah yauk menjadi tidak sabar. Begitu melihat pedang pusaka bagus itu. Dewi Seri Tanjung tersenyum dingin. Gadis ini tidak gentar sedikit pun, walaupun berhadapan dengan maut. Sahutnya, hem, senjata bagi seorang gagah sama harganya dengan nyawa. Engkau dapat memiliki pedang pusaka tunggul-ulung ini, setelah dapat melangkai mayatku. Bagus. Apakah sulitnya membunuh kau si tangan iblis merendahkan? Makanlah bentak Seri Tanjung sambil menerjang ke depan. Seleret sinar biru yang panjang menyambar ke depan. Kemudian sudah berubah menjadi gulungan sinar yang tidak pemah putus, membentuk lingkaran besar dan kecil, cepat sekali menyambar di sekitar tubuh si tangan iblis. Si tangan iblis kaget juga menghadapi sambaran sinar pedang yang cepat dan berbahaya itu, disamping sulit diduga arah serangannya. Si tangan iblis sadar pedang pusaka seperti itu tajam luar biasa. Maka dirinya tidak boleh Semilrono menghadapinya. Karena itu ia tidak berani menggunakan jari tangannya untuk menyentil, karena takut meleset dan jari tangannya bisa menjadi korban. Maka terpaksa dalam usaha menghalau pedang gadis ini, ia menggunakan telapak tangan mengebut sambil mencari kesempatan untuk menerkam pergelangan tangan lawan untuk merebut pedang. Akan tetapi gerakan pedang Dewi Seri Tanjung cepat bukan main. Lingkaran-lingkaran pedangnya yang berbentuk kecil dan besar itu ternyata mengandung tenaga tersembunyi. Ketika tangan kaget itu memberanikan diri masuk dalam lingkaran sinar pedang, kaget itu berteriak. Ayah! Secepat kilat si tangan iblis menarik kembali tangannya, namun sayang, terlambat. Berat, lengan bajunya robek oleh tajamnya pedang. Si tangan iblis marah bukan main. Ia terkenal dengan julukan si tangan iblis bukan saja tangannya ganas menghadapi lawan, tetapi juga karena kecepatan gerak tangannya. Saking cepat gerak tangan kaget ini maka orang memberi julukan si tangan iblis. Namun sekarang ternyata gerak cepat tangannya ketanggur dengan seorang bocah perempuan saja. Sekarang lengan bajunya sudah robek oleh pedang dan tentu saja kaget ini merasa terhina. Tiba-tiba si tangan iblis melompat mundur. Lalu terdengar suara menggeram dalam tenggorokan kaget ini seperti geraman seekor harimau marah. Belum juga lenyap suara gerah marah itu, tiba-tiba si tangan iblis menggosokkan telapak tangan kiri ke telapak tangan kanan. Sarindah dan Sarwiah merasa heran, mengapa kakek mereka menggosokkan telapak tangan, hanya menghadapi gadis itu saja? Sebab dua gadis ini tau belaka, kakeknya sekarang ini sudah akan menggunakan Aji Megalangking. Padahal biasanya kakek mereka ini menggunakan Aji tersebut tidak akan sembarangan. Akan tetapi Dewi Sri Tanjung yang merasa besar hatinya setelah dapat merobek baju lawan, sama sekali tidak takut. Diluar tau gadis ini, Aji Megalangking amat berbahaya. Sebab uap hitam yang keluar dari telapak tangan kakek itu mengandung racun dan hawa panas yang dapat membunuh lawan.